teman-teman sekalian Monster Hunter now jadi hari ini aku rekaman Senin tanggal 27 eh sorry tanggal 2 September dan mau ngecek berita terbaru dari websitenya mhnow terakhir itu tanggal 27 dan aku lumayan telat baca newsnya sebenarnya ini mengenai yang kolaborasi mhnow dengan Ayase ternyata ada musik baru dalam gamenya kalian mungkin di videoku yang hari minggu lalu udah ngecek tuh ada soundnya copyright ternyata pak terus juga waktu itu lagi ada apa ya monster search gitu ya tiba-tiba tuh langsung berserakan aja semua monster aku pulang sholat Jumat itu tiba-tiba ngeliat ada kezu balik sholat Jumat nih udah kelar nih ngeliat ada kezu terus jalan dikit tiba-tiba ada zinogre dua ekor jalan dikit lagi dari dari apa pulang sholat Jumatnya udah mau menuju ke rumah dapet lagi zinogre lagi jadi kayak satu hari itu aku bisa ngelawan kayaknya lebih dari 11 ekor zinogre tanpa terlalu bergerak kemana-mana cuma berangkat ke masjid ulang dari masjidnya pas sholat Jumat aku nggak ada ya mainnya ya gitu tapi tapi intinya gitu di perjalanan yang enggak terlalu jauh itu dapet banyak lah gitu makanya di video waktu itu aku bisa farming lumayan banyak tuh zinogre dan dapet banyak sekali material buat senjata tander karena senjata tander ku bapuk jadi sekarang kita cek aja ya ada apa aja di event M Hano Ayase ini karena sebelumnya cuma cuma gambar-gambar doang yang dilihatin terus ini katanya nih Hunter's listen up di Epic collaboration dengan Ayase finally here you can listen to the short version original song from now judulnya ya jadi setiap kali kita battle ada soundnya nanti aku sekalian ngeliatin progresku sedikit battle kayaknya lawan dua monster aja cukup sekalian ini ngeliatin kostum terbaru yang udah aku dapetin dari eventnya nih dia mulai ini tanggal 27 Agustus sampai tanggal 7 Januari tahun depan jadi panjang ini coy aku nggak tahu apakah musiknya bakal terus diputer sampai tahun depan atau nggak ngerti buat yang rekam-rekam kayak aku nanti kayaknya aku mencoba untuk menghindari nampilin soundnya atau kalau ada cara lain disetting nanti aku bakal coba ya Oh ya event Mr. Beast juga bentar lagi berakhir cuy jadi kalian yang belum selesai segera selesaikan terus juga kita masih punya waktu menjelang season 3 nanti tanggal 12 September jadi yang masih belum dapat kostum-kostum atau bahan-bahan dari battle pass sekejar dari sekarang nih mumpung monster lagi berserakan Oke ini katanya nih rewards line up exclusive Hunter medal M Hano X IAC kemudian juga ada layer equipment nih ada headphone ada t-shirt juga anyway kita kalau pakai headphone nya kayaknya aku nggak tahu apakah kalau itu headphone-nya dilepas itu musiknya jadi nggak ada atau gimana aku nggak ngerti juga kita juga dapat beberapa monster yang dapat bakal ada kemungkinan dapat hadiah wyvern gem shark jam shark kemudian ada dapet Zeni kita butuh sekali nih apalagi upgrade-upgrade nih terus yang menariknya itu adalah special gift ini aku udah udah redeem nih nih kalian 3d yang nanti aku tampilin di editing redeem kotanya nih M Hano X IAC buat yang belum segera nih dapat potion 2 paintball 1 droplet dapat dua coy ini penting nih kalau kalian tiba-tiba ada hanaton tapi nggak bisa bergerak tapi dari rumah kalian tuh udah seujung-ujung aja di ujung mapnya nih kapan bisa didapetin dari tanggal 27 Agustus kemarin sampai tanggal 30 September buat apa barang-barang ini udah bisa kalian dapat tapi eventnya untuk musiknya masih masih sampai tahun depan Oke selain itu nggak ada lagi sih ya orang-orang udah pada nyelesaikan kostumnya juga aku lihat dan nggak ada lagi info mengenai season 3 dari monster internal nanti kalau ada lagi nanti aku update lagi videonya sekarang kayaknya kita langsung aja ke dalam game kita lihat ada apa aja atau mungkin ada monster lain aja let's go Oke teman-teman sekalian gamenya udah nyala ini adalah bentuk karakterku sekarang agak diubah-ubah dikit kayak so-so gentil gitu ya modelannya ya itu kalian bisa lihat tuh kaosnya juga tulisannya itu from now sama headphone yang dipakai nih mantep ya let's go eh ini paling aku nunjukin bakal ngelawan kezu di sini sama ada beberapa monster di paintball ada odogaron sama mizutsune jadi sempat lewat bentar paling itu aja kalian kita lawannya mumpungnya aku masih pakai senjata tandar kita lawan ini aja kalau ya lawan mizutsune pakai SNS baru berkat farming-farming zinogrey kemarin let's go aduh jauh lagi kebiasaan aku pakai ulti kejauhan eh kepala pcah pengen dapet kelaunya tahan naik mood iiiiNot ihih uit ok ini aku enggak tahu nanti pas editing soundnya aku masukin pasattar gamenya soalnya ini copyacc jadi susah lol most ini ada settinganGuys ranjut sudah pakai itu heal dulu sedikit tadi aku udah dapet nih itu wonder droplet sama paintball dapet juga satu potion dapet satu nah yan berikutnya nih aku udah ada di chapter 7 keizunya kita tukar pake ini aja lah gunman ku dikit lagi naik ke grade ini bentar lagi grade 8 nih ini senjata overall yang aku kayaknya gak perlu takut kalau monster apapun kita gak peduliin elemen soalnya kan let's go hmm tung hmm pasang stake stake pasang stake yes itu dia kalau udah ada momennya dia terperangkap dalam animasi apa serangannya pemasangan stake itu jadi gampang dan damage nya itu gila loh dan dia bisa ngancurin parts dengan gampang kan yes keizu sudah beres berikutnya paling buat penutup aku ngelawan odogaron kali ya aha klima dia nice apa nih festive announcement chapter 7 chapter 7 selesai minimal banyak-banyak chapter selesai lah apa menjelang ini menjelang nanti season 3 dimulai dah ini cuma biasa-biasa aja terakhir kita odogaron odogaron lemah sama apa ya lemon S aduh kalau pakai GS gak cocok nih hmm yaudahlah aku pakai gunman saja ngalahinnya soalnya S yang ada cuma gun lens aduh kejauhan aduh kena astaga ih kena gigit aduh gerakannya sial ini gak di MHW gak dimana sama aja astaga kena lagi door dah tuh ternyata belokannya tuh ada ngihit gitu-gitu ngihup biasa lah ya odogaron ya ya ampun odogaron kayaknya aku bakal coba latihan lagi lah pakai odogaron pakai longsor kali ya keren ya kalau odogaron ya sisanya nih ada dua monster nih ada paulumu great jagra sama radoban nanti aku kerjain sendiri aja lah di luar recording gitu lah teman-teman update buat monster hunter now walaupun nerfnya masih ada tapi menurutku kayak di penghujung season gini mereka lumayan lumayan baik lah sama kita kan jadi kita tuh masih ada sesuatu yang bisa dikerjakan kayak kemarin weekend kemarin tuh aku lumayan di quest yang pertemanan tuh yang ngerjain 200 large monster kalau gak salah lumayan mimpin aku tuh bisa dapet hadiahnya lebih cepet gitu oke kalau gitu terima kasih udah nonton sampai jumpa di video dan petualangan MHW kita yang berikutnya kalau ada update terbaru yang aku kelewatan atau intrik-intrik lain kalian komen aja di bawahnya terima kasih teman-teman sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati